Nanti akan segera menyusul. Mari kita buka libas pada malam ini dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini presentasi akan disampaikan oleh Dr. Armi Pambudi. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Dr. Armi. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk malam ini, ini bahasan untuk libas mengenai penggunaan sitotoxic kemoterapi dan targeted terapi pada kasus adenoma hipofisis yang agresif. Ini diambil juga dari salah satu jurnal yang publis tahun 2017 oleh Alisa dan kawan-kawan. Dari chapter 4 di buku Transvenoidal Surgery. Untuk adenoma hipofisis sendiri, paling sering ditemukan adalah benign. Di mana bisa menjadi agresif, dan apabila sudah agresif, maka subset dari terapinya itu perlu suatu modifikasi. Walaupun demikian, tidak mengubah dari prinsip tata laksana dari adenoma hipofisis, di mana yang pertama adalah menghilangkan klinis, memperbaiki dari klinis pasien. Kemudian yang kedua, mempertahankan sebisa mungkin bahwa hormon itu mengalami suatu balans, senormal mungkin. Yang ketiga adalah mengurangi efek massa. Nah, kemudian untuk sitotoxic temoterapi, secara kebiasaan bukan sesuatu yang diberikan pada adenoma hipofisis, karena pada kasus adenoma hipofisis itu biasanya sifatnya will-differentiated cell, dan untuk tingkat proliferasi dari kansernya itu rendah. Namun dilaporkan salah satu kasus ada mengalami prolactinoma yang giant, dia tidak membaik dengan terapi modalitas yang biasa digunakan, yaitu terapi hormonal, kemudian dilakukan reseksi, setelah reseksi dilakukan sisanya pada radiasi, namun terjadi suatu agresifitas yang kemudian tumornya itu dicoba untuk ditrial digunakan temozolamid. Nah, pada kasus ini ternyata dilaporkan hasilnya itu responnya baik. Karena dari itu, sejak itu seringkali temozolamid ini digunakan sebagai suatu terapi yang off-label, jadi belum disahkan secara algoritm, maupun belum dibuat suatu SOP yang khusus penggunaan temozolamid pada kasus agresif maupun karsinoma dari pituitary adenoma. Namun demikian untuk contoh kasus untuk kontrol trialnya belum pernah ada, dan demikian banyak laporan kasus mengenai terapik benefit dan respon ratanya itu hasilnya konsisten. Untuk masalah malignansi ini, determinasi melalui biologi karakteristik yang nanti disampaikan di slide berikutnya, dan dinilai juga dari gambaran invasinya. Untuk itu, untuk hardy dan nose kriteria juga sangat penting pada kasus-kasus adenoma hipofisis untuk dievaluasi. Untuk agresifitasnya ditemukan memang banyak, sekitar 25-55 persen, namun untuk yang didefinisikan sebagai suatu karsinoma itu hanya sekitar 0,2 persen dari seluruh kasus pituitary tumor. Dimana definisi karsinoma sendiri pada pituitary tumor itu oleh WHO dikatakan bahwa dia terjadi adanya gambaran sistematik metastasis, walaupun saya coba cari beberapa jurnal atau case reportnya belum saya temukan, dan juga yang paling seringnya adalah kraniosi spinal diseminasi. Dan laporan kasus yang kurang ditemukan dari tahun 1961 hingga 2012 itu kurang dari 150 kasus. Dalam artian memang secara definisi ini jarang ditemukan untuk karsinoma pituitary. Kemudian yang paling banyak memang prolaktin, yaitu sekitar 36 persen diikuti oleh ACTH, adenocorticotropic, sekitar 30 persen dan sisanya non-fungsional. Untuk tata laksana masalah agresif pituitary itu belum ada standar of care-nya yang direkomendasikan saat ini. Namun demikian masih menganut yang tiga prinsip tadi untuk tata laksananya. Dan kebanyakan dari pasien-pasien yang mengalami suatu karsinoma itu lebih banyak dilakukan supportive terapi. Jadi pada buku ini lebih banyak dibahas mengenai case report maupun case series maupun systematic review mengenai responsitas atau efektivitas dari temozolamid yang selama ini pernah dilaporkan. Namun tidak sampai hingga saat ini belum ada standar untuk guideline pada penggunaan temoterapi itu sendiri. Nah ini untuk publikasinya masih terbatas beberapa single case report belum banyak yang dilaporkan dan masih banyak perbedaan yang bermakna mengenai administrasi dari penggunaan kemoterapi itu sendiri. Yang pertama kali dilaporkan tadi itu salah satunya pada malignan pituitary yang menggunakan 5FU dan CCNU didapatkan pada case report tersebut untuk respon yang buruknya itu hanya sekitar 14 persen sisanya berespon namun tidak disebutkan secara dosis berapa diberikannya. Kemudian untuk variasi dari tumornya ini sendiri juga banyak dilaporkan bahwa somatotropic adenoma itu banyak tidak berespon pada temozolamid. Nah ini salah satu yang paling sering dilaporkan penggunaan kemoterapinya adalah penggunaan temozolamid sedikit membahas mengenai mekanisme dari temozolamid itu sendiri jadi temozolamid itu membuat gugus metil pada sel cancer tadi itu atau pada agresif adenomanya dengan membentuk suatu O6-methylguanin sehingga adanya O6-methylguanin ini membuat putusnya atau tidak terikat antara guanin dan sitosin sehingga tidak terjadi replikasi dan lama-kelamaan akan mengalami apoptosis. Namun demikian ada suatu kondisi di mana sel tersebut memiliki suatu enzim MGMT yang dia bisa meng-unmetilasi meng-unmetilasi dari metilasi yang dibuat oleh temozolamid ini sendiri sehingga pada kondisi unmetilated MGMT ini apabila kadarnya tinggi dia bisa mempertahankan sel kansernya itu mengalami survival. Nah ini salah satu gambaran secara definisi oleh WHO di mana adanya suatu penyebaran dari kraniospinal. Ini untuk gambar A yaitu gambaran koronal MRI brain ini pada kasus yang dimana sudah dilakukan reseksi kemudian sudah dilakukan terapi hormonal dan radioterapi namun kemudian mengalami pertumbuhan kembali dan kalau kita lihat juga di sini invasinya sampai ke sisi lateral di cavernosinus dan mengalami suatu diseminasi dari tumor ke spinal. kemudian dilakukan terapi dengan temozolamid sekitar 12 siklus ternyata didapatkan hasil yang responnya baik pada kondisi tumornya ini mengecil juga pada kondisi kraniospinalnya. Kemudian ini kumpulan beberapa kasus yang dilakukan evaluasi post-chemoterapi dibagi menjadi agresif invasif agresif ini salah satunya bisa dikatakan selain dari kriterianos dan hardy tadi itu juga dikatakan apabila dia mengalami ukurannya itu lebih dari 4 atau kita katakan sebagai suatu giant pituitary kemudian karsinoma dan dibagi juga ada kasus yang laporkan tidak dibagi yaitu disatukan antara agresif dan karsinoma dan memang hasilnya untuk responnya ini walaupun respon yang kita lihat disatukan disini pada laporannya tidak didetailkan antara clear respon dengan partial respon jadi komplit maupun partialnya disatukan namun angkanya cukup signifikan bagus pada dua laporan namun pada laporan yang ketiga ini hanya sekitar 35% kemudian untuk hormon responnya rata-rata ini memang tidak didetailkan bahwa ini kasusnya hanya pada fungsional saja namun secara definisi digambarkan hormon respon disini maksudnya adalah kasus-kasus yang memang dia mengeluarkan suatu fungsional hipofisis dan memang pada kasus-kasus ini yang dilakukan kemoterapi ternyata mengalami suatu decrease hormon respon yang baik jadi rata dari tumor-tumornya itu mengalami suatu perbaikan kearah normal dari kadar hormon itu sendiri dengan kemoterapi dan ini memang dispesifikan dengan penggunaan temozolamid kemudian ada laporan juga menggunakan kemoterapi yang kombinasi yaitu pada kasus yang dimana pada penggunaan temozolamid dia tidak respon secara baik dan ditambahkan dengan kapesita bin ternyata hasilnya lumayan signifikan membaik dengan start temozolamidnya dengan dosis sekitar 150 mg per lus badan per hari dari 4 kasus yang dilaporkan ini dari 2 kasus secara radiografik tampak respon yang baik dan 1 pasien mengalami adanya regresi dari tumor sekitar sampai 75% dan satu sisanya masih dalam kondisi yang stabil pada follow up 4,5 tahun pasca penggunaan temozolamid dan kapesita bin ini dan dari laporan keempat kasus ini ternyata didapatkan keempat-empatnya memiliki ekspresi IHC MGMT yang rendah jadi bisa dikatakan tumornya memang sensitif terhadap temozolamid kemudian yang penting lainnya adalah prediksi dari biomarker yaitu dengan MGMT metilasi nah ini dilaporkan dari sekitar 14 karsinoma yang tumbukan itu memiliki promotor metilasi sekitar 33% walaupun untuk ekspresi secara IHC-nya rendah sekitar 50% dan juga dilaporkan sekitar 12 agresif adenoma yaitu ditemukan adanya promotor MGMT sekitar 42% namun demikian dari MGMT tersebut didapatkan dari IHC-nya negatif sebanyak 92% tumor ini banyak dibahas juga mengenai masalah respon MGMT terhadap resistensi temozolamid namun banyak juga yang mendinai bahwa MGMT ini berhubungan dengan masalah resistensi karena beberapa laporan kasus tidak berhubungan di lain sisi ada pemeriksaan lain yaitu protein gen dari MSH-6 itu juga berhubungan dengan resistensi dari temozolamid jadi tingginya protein ini bisa menimbulkan suatu resistensi maka dari itu perlu diperiksakan juga walaupun pada beberapa kasus yang MSH-6 ini tinggi ditemukan MGMT rendah jadi MGMT rendah saja tidak bisa langsung kita prediksikan sebagai suatu yang pasti tidak resisten karena perlu ada MSH-6 yang memiliki peran lain untuk menimbulkan resistensi namun ada juga pada kasus yang tidak ditemukan ada MSH-6 ini dilaporkan pada satu kasus namun pada kasus tersebut mengalami suatu resistensi dari temozolamid kemudian untuk terapi lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk kombinasi adalah penggunaan anti-angiogenik terapi dimana disini sering juga digunakan pada kasus tumor lainnya termasuk salah satunya pada rekuren glioblastoma dan dia obat-obat anti-angiogenik terapi ini VEGF inhibitor ini sudah FDA-proof nah ini salah satu kasus laporan kasusnya ada yang pada pria 44 tahun yang mengalami suatu kortikotrop adenoma hipofisis yang mengalami refraktor penggunaan temozolamid kemudian dicoba pemberian bevakizumab yang awalnya pada 10 bulan awal itu masih stabil kondisi tumornya belum berespon dengan baik namun dilanjutkan hingga 16 bulan bulan ke-16 ternyata didapatkan perbaikan dari tumornya itu sendiri jadi ini salah satu dari case report ini walaupun baru satu dilaporkan namun bisa menjadi pertimbangan untuk selanjutnya dilakukan trial pada penggunaan anti-angiogenik terapi yang tentunya untuk kombinasi kemudian dipertimbangkan juga penggunaan targetnya terapi yaitu dengan mTOR inhibition atau PI3K inhibition dimana prinsip dari mTOR dan PI3K ini adalah melakukan translasi metabolisme sel dan yang pada prinsipnya adalah pembentukan amino acid untuk melindungi sel cancer itu sendiri sehingga dipertimbangkan juga untuk pemberian mTOR inhibitor dikombinasi dengan kemoterapi namun untuk kasus-kasusnya belum banyak dilaporkan nah ini algoritma yang diambil bukan dari buku tapi dari salah satu rujukan pada bukunya ini sendiri ini algoritma untuk tata laksana hingga sampai kita mempertimbangkan penggunaan kemoterapi namun ini bukan suatu guideline jadi pada kasus-kasus dimana terdiagnosa suatu adenoma hipofisis apabila dia bisa dengan medical treatment maka kita medical treatment seperti pada prolactinoma namun apabila agresif atau resisten kita consider untuk surgery namun apabila yang tidak diterapi dengan medical medical mentosa maka dilakukan surgery dan kita periksakan untuk K167 dan protein P53 kemudian apabila dia atipikal agresif itu kita lakukan reseksinya apabila dia memang hanya bisa incomplete saja maka dipertimbangkan radioterapi dan seterusnya apabila terjadi suatu rekurensi maka baru kita pertimbangkan suatu termozolamid jadi pada algoritma ini walaupun kemoterapi ini belum memiliki menjadi suatu guideline tapi kasus case reportnya itu banyak dilaporkan hasilnya konstan dan banyak respon yang positif maka bisa dipertimbangkan untuk diberikan termozolamid untuk konklusinya pada intinya kemoterapi itu kalau yang saya dapatkan asumsi dari gambaran case report yang dilaporkan penggunaan kemoterapi itu lebih kepada apabila modalitas semuanya sudah digunakan dan tidak bisa memberikan hasil yang optimal maka dari itu kita pertimbangkan untuk penggunaan kemoterapi dan demikian perlu dipertimbangkan juga kondisi di mana kemoterapi sendiri memiliki efek samping juga dan masalah respon resistensinya juga perlu dipertimbangkan untuk itu untuk selanjutnya perlu dilakukan penelitian untuk clinical trial pada pasien-pasien yang dipertimbangkan memerlukan suatu kemoterapi mungkin untuk presentasinya sekian mungkin ada tambahan masukan atau pertanyaan langsung dilanjut dengan sesi pertanyaan silakan dari teman-teman yang panelis untuk pertanyaan silakan izin tanya apakah tindakan seperti kemoterapi ini itu bisa dijadikan suatu hal yang rutin pada pasien dengan tempat itu tapi jadi tidak mungkin pada pasien dengan melakukan operasi kemudian dilanjutkan dengan mungkin radiasi atau mungkin juga langsung dilakukan dengan kemoterapi kalau memang ada literatur atau guideline mungkin apa kriterianya ya terima kasih untuk guideline saat ini belum ada terus kemudian untuk masalah kemoterapi sendiri belum dijadikan hal yang rutin jadi kalimatnya adalah yang disini is not traditionally considered as an effective therapeutic option tapi pada prinsip terapi bisa diperimbangkan untuk kasus yang agresif dimana definisi agresif itu tadi dimana insinya ke area struktur sekitar tumor itu sudah sangat jelas dan kemudian salah satu definisi agresif itu adalah apabila ukuran tumor lebih dari 4 cm atau dikatakan suatu jain pituitary terus yang kedua selain agresif adalah karsinoma dimana definisi karsinoma disini secara WHO adalah dia mengalami metastasis sistemik maupun craniospinal jadi tidak dikatakan dari gambaran patologi anatomi nah namun demikian kemoterapi sebetulnya konsiderasinya itu seperti kalau bahasanya saya itu adalah ketika kita sudah tidak punya sudah hopeless lah ibaratnya ini kondisinya rekuren lagi sudah dilakukan radioterapi sudah dijalankan hormonal terapi sudah direseksi ternyata masih bandel juga seperti itu maka dari itu baru kita konsiderasi untuk temozolamid seperti itu jadi belum ada penelitian khusus untuk clinical trial yang saat ini yang saat ini baru dikumpulkan adalah case series case report dan rata-rata memang hasilnya konsisten bahwa memiliki respon yang baik namun variasi dosisnya juga masih berbeda-beda dan penggunaan kemoterapinya kapan digunakan juga masih berbeda-beda maka dari itu belum bisa diputuskan sebagai guideline kapan diberikan nah ini juga salah satu algoritma yang diambil dari salah satu referensi yang dipakai oleh buku ini bahwa algoritmanya munculnya seperti ini tapi bukan dijadikan suatu guideline tapi pada prinsipnya sama modalitas kita adalah reseksi kemudian hormonal terapi lalu radioterapi apabila tidak membaik terjadi rekurensi maka baru pertimbangan untuk temozolamid tapi bukan primary untuk temozolamid itu sendiri mungkin kira-kira seperti itu ada yang mau menambahkan terima kasih ingin mau nyambung sedikit tadi bagaimana kita bisa melakukan evaluasi apakah gemoterapi ini berespon atau tidak pada undenomitable vision untuk responnya itu kalau dari buku ini kebanyakan dilihat secara radiologis radiologis yang kita bisa nilai ini saya coba sudah coba cari untuk masalah adenoma hipofisis memang tidak ada yang signifikan membahas masalah responsifitasnya terhadap temozolamid karena memang bukan sesuatu yang biasa digunakan namun ada kriteria pada kasus cancer lainnya salah satunya adalah glioma itu bisa dengan kriteria resist dan ranu dimana yang dilihat apabila dia ukurannya lebih dari 5 mm pada diameter itu evaluasinya adalah complete disease experience pada all lesion begitu juga pada yang lebih dari 10 mm atau dikatakan partial response apabila berkurang lebih dari 30% pada SLD itu dari ukuran dari longest diameternya kemudian pada kasus yang dengan progressive disease itu kalau lebih dari 20% untuk kriteria ranu itu untuk masalah ukuran diameter tidak berbeda yaitu apabila dari ukurannya lebih dari 10 mm dia dikatakan complete apabila betul-betul hilang tanpa penggunaan steroid namun pada kasus partial response itu dikatakan lebih dari 50% namun penghitungannya pada SPD yaitu pada B dimensional product jadi digunakan sebagai ukuran yang volume bukan yang suatu diameter yang 2D saja namun pada kasus progressive disease dia angkanya lebih tinggi itu sekitar lebih dari 25% dan yang diukur juga SPD bukan SLD kira-kira seperti itu yang di bagan itu total laksana amenioma atas lagi nah ini apa pada bagian itu setelah dilakukan pembedahan itu kan diperiksakan protein KI67 dan P53 itu tujuan untuk diperiksakannya protein tersebut apa dijelaskan di booking untuk yang K167 jadi salah satu agresifitas yang bisa dinilai adalah ya ini salah satunya kan pertimbangan kemoterapi itu tidak biasa digunakan pada kasus ini karena kasus ini biasanya dia berdiferensiasi baik dan memiliki rata proliferasi yang rendah sedangkan saya coba sempat searching masalah KI67 itu berhubungan dengan masalah diferensiasi jadi apabila dia dia itu suatu oh maaf itu masalah proliferasi jadi kalau KI67 proteinnya itu tinggi rata proliferasinya tinggi jadi apabila dia tinggi bisa dikatakan suatu gambaran yang agresif maka perlu dipertimbangkan suatu kearah kemoterapi dan kemudian pada P53 P53 ini dikatakan nama lainnya suatu guardian angel dari sel jadi dia melindungi supaya sel itu tidak berdiferensiasi atau bermutasi menjadi suatu sel cancer jadi pada kasus yang di mana P53-nya tinggi ini untuk menilai diferensiasi selnya apabila diferensiasinya baik maka kemudian kemungkinan prognosisnya baik maka untuk pertimbangan kemoterapi lebih kecil dibandingkan yang P53-nya lebih rendah jadi ini masalah sifat dari individualnya itu sendiri apakah sensasi baik atau tidak itu IHC yang K67-P53 oh iya mas ini prinsipnya peprisan jin protein memang mungkin memang untuk sensifitas terhadap musulam iya mas terima kasih kayaknya mungkin ada tambahan dari mas-mas yang lain disini bertanya terkait masalah mungkin ada efek samping khusus pada kemoterapi terhadap tumornya itu sendiri apakah ada efek samping khusus disamping manfaatnya mungkin harapannya dia mengecil adakah efek samping khusus di tumor itu sendiri misalkan kalau pada radioterapi kemarin dia bisa jadi spontan screen gauge sehingga mempersulit kalau misalkan akan dilakukan untuk reoperasi yang akan dijelaskan di radioterapi kalau untuk radioterapi yang saya pernah baca masalah radioterapi itu sebetulnya saat ini dipertimbangkan tidak lebih agresif dari penelitian-penelitian sebelumnya jadi untuk radioterapi dipertimbangkan apabila agresifitas dari tumor itu nyata kalau dari bagian yang kita betul-betul gunakan kemoterapi itu pada saat memang radioterapinya itu sudah tidak efektif jadi dalam artian pada saat kita sudah mempertimbangkan untuk pemberian kemoterapi untuk masalah sargeri ke depannya mungkin bukan suatu pilihan sebetulnya tapi demikian masalah seringkits yang nanti kemudian apakah menimbulkan suatu komplikasi memang tidak dijelaskan tapi justru yang kita harapkan sebetulnya responsifitasnya itu adalah memang tumornya mengalami seringkits tapi tidak dijelaskan secara detail apakah seringkits tadi itu akan memberikan suatu efek negatif berupa mungkin mengalami suatu nekrosis yang luas yang kemudian menimbulkan dampak negatif lainnya atau mungkin menyebabkan tumornya lebih mudah untuk berdarah dan lain sebagainya seperti itu kalau untuk dampak negatif seperti itu memang tidak dijelaskan tapi karena konsiderasi dari temozolamid itu dipertimbangkan pada saat modalitas terapi pada agresif atau karsinoma hipofisis ini sudah tidak bisa ditangani dengan terapi konvensional maka baru kita berikan temozolamid jadi sebetulnya kasus ini malah kita harapkan betul-betul shrinkage seperti itu mungkin kira-kira begitu dokter Irfan dari mas-mas apa mungkin tambahan mungkin dia bertanya untuk lanjutan dari dosis dari temozolamid apakah pada kasus pituitare di rumah ini penggunaan dosis dan cara pakainya sama seperti pada kasus-kasus klium ya terima kasih untuk terapi memang tidak di selama dia belum ada guideline juga jadi terapi pada temozolamid untuk startnya tidak dijelaskan dosisnya berapa tapi banyak kasusnya itu dilaporkan memang langsung dosis kesannya dosis 150 sampai 200 jadi berbeda dengan pada glioma dimana startnya konkomitan dengan 75 pada kasus yang karsinoma atau agresif pituitary tumor ini yang banyak dilaporkan adalah start dengan 150 yang berespon itu yang dengan dosis seperti itu dan beberapa kasus dikatakan startnya langsung 200 tapi memang tidak dikatakan apakah ada perbedaan apakah sudah ada penelitiannya tidak dijelaskan malah dijelaskannya memang diversitynya itu banyak tapi diversity di sini tidak dikatakan rangenya itu rentang berapa mungkin sebenarnya juga cukup menarik dari kemoterapi pada pituitary ini sebenarnya pitfallnya jenis yang seperti apa dikatakan agresif dokter sehingga diputuskan untuk diberikan suatu kemoterapi di lain sisi juga ada radioterapi apakah juga diberikan bersamaan dengan radioterapi untuk definisi agresif agresif tadi apa dia secara tumor dia invasinya itu luas ke area sekitar tumornya dan juga salah satunya agresif itu ada yang mendefinisikan dia ukurannya lebih dari empat atau dikatakan suatu giant pituitary tumor dan kemudian kalau lihat dari sini walaupun ini tidak disebutkan di buku sih tapi kalau misalkan kita evaluasi dari dua protein ini apabila dia berdiferensiasi buruk dan proliferasi ratenya tinggi mungkin bisa dikatakan suatu agresif dan ketika sudah agresif sebetulnya bukan berarti dia langsung consider kepada temozolamid tapi pada saat dia agresif kita gunakan modalitas kita dengan terapi hormonal reseksi dan radioterapi ternyata masih belum membaik baru dikonsiderasi sebagai dipertimbangkan untuk penggunaan temozolamid memang di sini hampir bisa dikatakan semua yang menggunakan temozolamid adalah kasus yang agresif atau yang didefinisikan sebagai karsinoma jadi tidak dilaporkan kasus-kasus yang dikatakan dia tumornya invasinya tidak terlalu luas atau grading dari nose dan hardingnya itu rendah dan juga pada biomarkernya ini dia berdiferensiasi baik dan proliferasi ratenya rendah dan juga pada kasus dimana ukurannya bukan suatu jain pituitary itu tidak dikatakan kasus-kasusnya itu digunakan temozolamid jadi kesannya memang hampir semua yang agresif itu adalah dipertimbangkan untuk temozolamid namun tergantung dari respon modalitas kita yang sebelumnya tadi apabila dia sargeri apabila contohnya misalkan prolaktinoma dia diberikan suatu dopamin agonis dia tidak membaik dikatakan resisten kemudian kita pertimbangkan untuk dilakukan sargeri setelah sargeri ternyata dia masih ada sisa dan dari sisanya itu kita lakukan radioterapi ternyata mengalami rekurensi rekurensi terus kita pertimbangkan karena ada agresifitas lagi maka kita pertimbangkan untuk radioterapi ulang ternyata setelah radioterapi dia tidak berespon baru dipertimbangkan untuk temozolamid seperti itu mungkin kira-kira seperti itu dokter jadi seberapa besar pengaruh dari hasil histopatologinya maksudnya apakah tadi tadi dinyatakan semuanya yang dijelaskan di laporan-laporan kasus itu kasus karsinoma atau gimana tadi salah dengar ya jadi saya ini lagi untuk definisinya agresif itu adalah tadi untuk masalah invasinya dia ke area organ sekitar semakin invasi dia kita karenakan sebagai suatu yang agresif dan kemudian ukurannya lebih dari 4 cm atau dikatakan suatu giant pituitary adenoma kemudian untuk karsinoma sendiri definisi disini oleh WHO adalah bukan dari patologi tapi adalah dia mengalami suatu metastasis sistemik atau adanya diseminasi dari kraniospinal apabila sudah terjadi seperti itu kita tidak menunggu hasil PA maka dikatakan suatu karsinoma dan karsinoma disini tetap kita tata laksananya dari tata laksana konvensional yaitu dengan kita reseksi hormon terapi radioterapi apabila memang indikasi namun apabila dia terjadi rekurensi dan radioterapi tidak sensitif tidak berespon kembali kita baru pertimbangkan dilakukan pemberian kemoterapi seperti itu untuk biomarkernya sendiri sebetulnya ini juga dikatakan ditemukan 12 kasus yang agresif adenoma ini bukan yang karsinoma yang agresif itu ternyata ada promotor MGMT sebanyak 42% namun pada pemeriksaan IHC-nya itu untuk MGMT-nya negatif pada 92% tumor jadi ini bukan suatu patokan untuk kita menggunakan kemoterapi atau tidak hanya profil dari tumornya saja agresif tumor pada adenoma itu pada metilasi MGMT-nya dapatkan 42% namun untuk IHC-MGMT-nya dapatkan negatif 92% jadi hanya 8% dari semua tumor yang ditemukan kalau berdasarkan fungsional atau non-fungsional dijelaskan enggak jadi yang dapat apakah sama untuk treatment pemilihan dari kemoterapi terhadap yang fungsional maupun yang non-fungsional disini di chapter sini ya kalau sebetulnya tidak dibedakan antara fungsional dan non-fungsional apabila dia non-fungsional namun sifatnya agresif atau ada karsinomanya secara definisi tadi WHO itu pada mungkin algoritma ini sebenarnya baik untuk merepresentasikan dari keseluruhan konklusi yang kita dapat dari buku ini jadi apabila dia terdapat agresivitas kemudian reseksinya kita incomplete kita pertimbangkan radioterapi kemudian kita evaluasi kembali namun apabila komplit kita evaluasi kembali ternyata ada rekurensi dilakukan radioterapi atau dilakukan surgery namun masih ada rekurensi lagi berarti modalitas dua ini kan sebetulnya sudah dikatakan tidak efektif baru dipertimbangkan temozolamid secara kesimpulan tidak ada beda antara non-fungsional dan fungsional kalau yang saya simpulkan sebetulnya kemoterapi pada kasus pituitary adenoma itu seperti ya sudah lah karena selama ini case report banyak yang mendukung bahwa temozolamid itu respon ya sudah lah modalitas kita sudah tidak ada lagi yang bisa kita kerjakan kita coba aja seperti itu kira-kira seperti itu jadi tidak ada kekhususan apakah yang non-fungsional atau fungsional namun tadi ada kasus laporan yang pada fungsional itu yang pada somatotropic itu banyak laporan bahwa dia tidak respon terhadap temozolamid namun untuk penjelasannya tidak dijelaskan secara detail kenapa yang somatotropic ini tidak respon walaupun demikian kebanyakan kasus yang agresif itu adalah yang prolaktinoma adenokortikotropic dan sisanya yang non-fungsional jadi mungkin hanya sedikit kasus dan ini juga tidak dijelaskan masalah profil MGMT dan MSH6 berarti kesimpulannya temozolamid sitotoxi kemoterapi ini merupakan pilihan terakhir walaupun misalkan setelah surgery ditemukan histopatologinya adalah suatu CA maka tetap pilihannya adalah pilihan terakhir begitu apa langsung naik ke kemoterapi atau kemoradioterapi ya jadi tetap kita modalitasnya yang tiga tadi itu bahkan sekarang terakhir yang saya baca jurnal 2017 itu apabila ada rekurensi kita tetap evaluasi progresifitasnya jadi masih ada surveillance-nya lagi surveillance-nya sekitar sampai 6 bulan 1 tahun 2 tahun kalau misalkan dia tidak progresif secara klinis ataupun secara diameter kita tidak pertimbangkan juga untuk pemberian radioterapi jadi memang agak sedikit tidak terlalu agresif dibandingkan yang sebelumnya sebelumnya itu banyak kasus dilaporkan apabila ada rekurensi kita langsung pertimbangkan radioterapi apabila dia bisa dioperasi maka dioperasi tapi kalau sekarang lebih ke arah lihat agresifitasnya secara radiologis maupun secara klinis kalau dia agresif baru kita pertimbangkan terapi lebih lanjut seperti itu dan untuk kemoterapi bukan jadi pilihan utama mau nanya mungkin ada penjelasan tentang investigational clip yang di di bawah paling akhir itu seperti apa apakah mengulang dari awal atau bagaimana investigational treatment di sini ya betul jadi pada kasus yang sudah dilakukan kemo itu bukan berarti kita men-stop terapi lainnya jadi mungkin masih kita pertimbangkan lagi tapi kalau kita kalau yang saya dapat kesimpulan saya dari suatu kemoterapi apabila sudah diberikan sebetulnya itu kayak sudah final sebetulnya cuma apabila kemo saja masih belum respon kita mungkin pertimbangkan treatment-treatment lainnya juga dimaksimalkan seluruhnya kira-kira seperti itu walaupun mungkin harapannya kecil jadi masuknya ke arah supportif yang majority pasien untuk pekioterikasinoma itu lebih banyak untuk supportif seperti itu oke terima kasih masih ada sekitar 10 menit jika masih ada pertanyaan silakan kemudian untuk mungkin tanya satu lagi tentang tadi ada dibahas tentang MSH6 itu juga MSH6 pada ya ini apa dijelasin disini ya bagaimana MSH6 ini dapat menimbulkan resistensi demozolamid kalau dijelaskan secara detail nggak dikatakan tapi dari MSH6 itu dia protein yang sifatnya memperbaiki dari replikasi DNA yang mismatch jadi apabila dia mengalami mismatch itu kan tadi salah satu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih masih cari koneksi oh sepertinya kuotanya habis maaf terputus saya saya screen kembali jadi pada temozolamid itu kan memberikan gugus metil pada guanin sel sehingga terbentuk O6 metil guanin untuk O6 metil guanin ini itu memutus antara ikatan guanin dan sitosin sehingga terjadi hambatan dari replikasi sel apabila dia terjadi hambatan replikasi sel lama-kelamaan dia akan mengalami suatu apoptosis sehingga dia akan mati nah pada kasus MSH6 MSH6 itu adalah protein yang memperbaiki dari mismatch dari DNA dimana semakin banyak MSH6 itu dia akan memperbaiki gugus-gugus yang tadi sudah dibuat metil guanin oleh temozolamid jadi semakin banyak yang di repair DNA-nya dari asam aminonya ini oleh si MSH6 itu akan menimbulkan suatu resistensi dari temozolamid itu sendiri maka dari itu MSH6 salah satu yang perlu dipertimbangkan untuk diperiksakan juga selain dari pemeriksaan IHC untuk NGMT atau metilasi NGMT MSH6 ini apa pada kasus pilih tari saja ya ini juga jarang dengar tentang MSH6 kalau ini untuk seluruh kasus tumor tapi ini salah satu yang dibahas juga di fituteri adenoma tapi dia secara general punya sifat yang sama untuk seluruh tumor bukan hanya untuk fituteri aja kalau untuk MGMT apa diperiksakan kalau misalnya temozolamid itu biasanya responnya kan terutama kita lihat dari MGMT profile MGMT salah satu yang disarankan untuk diperiksakan juga jadi pada saat jadi pada saat kita mau pertimbangan temozolamid ini salah satu yang perlu diperiksakan adalah MGMT dan MSH6 karena berapa kasus MSH6 nya dikatakan dia tidak ditemukan tapi ternyata resisten terhadap temozolamid gitu juga pada MGMT pada kasus yang dia ternyata bukan unmethylated atau kasus MGMT kadarnya low tapi ternyata kondisinya resisten jadi itu perlu diperkibangkan mungkin ada masukan lagi dari mas-mas yang lain atau ada tambahan pertanyaan izin bertanya itu terkait masalah bagian tipikal dan antipikal kalau yang tipikal itu kan pada incomplete reseksi itu kan medical treatment were indicated itu maksudnya tipikal itu apa yang fungsional begitu yang prolaktinoma karena berbeda penanganan yang tipikal dengan yang tipikal atau agresif apa yang tipikal itu yang termasuk yang non fungsional untuk tipikal dan tipikal tidak disebutkan masalah dia itu bukan khas suatu adenoma sebetulnya tapi dia itu agresif karena invasifnya tinggi kemudian biomarker dari MSA6 M-nya tinggi MJMT-nya juga tinggi dan untuk KI67-nya juga tinggi dan P53-nya rendah apabila dia ditemukan seperti itu itu dikatakan suatu atipikal ini sama-sama prinsip atipikal maupun tipikal tetap kita lakukan reseksi seperti itu bukan gak khas dia itu fungsional atau non fungsional yang berbeda itu kan yang di incomplet reseksinya ini saya belum membaca lebih lanjut untuk masalah kenapa yang incomplete pada tipikal itu lebih dipertimbangkan radioterapi terima kasih terima kasih ya waktu tersisa tinggal 5 menit mungkin ada satu pertanyaan terakhir dari Dr. Rui dan mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan iya mas izin pertanyaan kan tadi kesimpulannya kalau dari Mas Harmi itu kan bahwa kemoterapi ini kan dipakai sebagai senjata terakhir ya ketika kalau tumburnya itu udah rekurensi kenapa kalau kalau misalnya pada kasus-kasus yang baik tipikal ataupun tipikal kasus yang dikerjakan incomplete reseksion kan itu kemungkinan rekurensinya tinggi kenapa gak langsung diberikan disitu aja kalau kita berikan disitu kira-kira gimana pendapatnya jadi tidak usah menunggu terjadi rekurensi karena yang paling pertama untuk masalah penelitiannya belum sampai menghasilkan dipercaya dipercaya Maaf terputus Tadi Pertanyaannya bisa diulangin Oh iya, sorry mas Tadi kan kesimpulannya itu Kesimpulannya bahwa kemoterapi ini kan diberikan sebagai modalitas terakhir ya Ketika sudah terjadi rekurensi Kenapa gak diberikan Pada rekurensi gitu Gak kan pada kasus-kasus yang Jadi kondisi tumor rekurensi Sorry, keputus mas Jadi kan pada kasus-kasus yang incomplete resection kan Kemungkinan rekurensinya kan tinggi Rata-rata rekurensi kan pada kasus-kasus yang incomplete resection Kenapa kita berikannya itu Setelah terjadi rekurensi kemoterapinya Kenapa gak Pada kasus incomplete langsung kita berikan aja ke kemoterapinya Ya karena selama ini yang sudah approve dan Kemoterapi intinya belum ada trial yang betul-betul secara signifikan Secara data statistik Yang memang bisa dikatakan dia efektif Jadi kekurangannya Makanya konklusi dari akhir ini adalah Masih perlu Untuk clinical trial Untuk penelitian lebih lanjut Jadi di buku ini Ibaratnya dia memberikan Rekomendasi untuk dilakukan kemoterapi Namun Bukan berdasarkan dari guideline Ataupun dari penelitian Hanya saja dari laporan kasus yang banyak Mengumumkakan bahwa hasilnya konsisten Dengan kemoterapi itu Dia Respon Seperti itu Makanya aja Bukan sesuatu yang Menjadi mandatory bahwa Kalau ada incomplete resection Sudah langsung kasih kemo aja Mungkin bisa sih Tapi kalau Terjadi morbiditas pada pasien Itu kesalahan kita Karena Belum ada Guidance seperti itu Walaupun Laporan responnya bagus Seperti itu Jadi yang masih banyak dilaporkan Atau memang sudah di Approve adalah Pemberian radioterapi Terima kasih Oke terima kasih Waktu sudah menunjukkan pukul 9 Mungkin bisa dikonfirmasi ke Dokter Radian kembali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.